Kata Yusuf Kala soal hak angket, kalau tidak ada apa-apa tak usah khawatir. Isu hak angket yang akan diajukan oleh Partai Koalisi Pendukung Capres, Jawa Presno urut 1, dan nomor urut 3 terus bergulir. Pengajuan hak angket tersebut bertujuan untuk menyikapi-menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi. Menanggapi isu tersebut Tua Presri ke-10 dan 12 Yusuf Kala, J.K. mengungkapkan hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Menurut J.K., dengan adanya hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu baru-baru ini. Ada pun dari sisi pigak penggugat dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul. Hal tersebut disampaikan J.K. Usai menghadiri ujian promosi Dr. Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu, karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan, ujar J.K. Lebih lanjut J.K. berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR. Namun demikian J.K. juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024, terutama Pilpres. Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya, J.K. melanjutkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, menilai hak angket baik untuk kedua belah pihak, yaitu penggugat dan juga tergugat. Yusuf Kala berpandangan hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Sementara itu dari pihak penggugat, hak angket dapat digunakan untuk menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul. J.K. dalam keterangannya pada Sabtu 24 Februari 2024 berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah, tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang rencananya bakal diajukan ke DPR. Meski demikian, J.K. juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir, itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024, terutama pada pemilihan Presiden. Diketahui sebelumnya, calon Presiden nomor urutiga, Ganjar Pranowo, setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Ganjar juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pemilu. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Ganjar menyebut usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusungnya. Dalam hal ini, PDIP dan P3 telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari lalu. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, dan video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, dia mendorong PDIP dan P3 untuk mengajukan hak angket ke DPR. Sudah menyampaikan Pak, kalau dari P3, kalau sekjen itu artinya sudah partai ya. Kalau dari P3 gimana Mas, colit juga untuk mendorong hak angket? Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampai. Saya kira kita kompak dulu. Jabros nomor Ruruh 3, Ganjar Pranawa menginisiasi dan mengajak KUBU 01 soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Namun, Ganjar mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Anies Paswedan dan Mohamin Iskandar terkait hak angket itu. Sementara wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali Heran soal permintaan Ganjar tersebut. Dikutnya dari tribunews.com, Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Menteng pada Jumat 23 Februari. Biaknya pun merespons tiga partai pengusung Anies Jaimin yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Ada pun tiga partai itu mendukung usulan Ganjar soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di satu sisi, wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan permintaan Ganjar soal hak angket. Menurutnya, Ganjar tidak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Biaknya pun mempertanyakan apakah kubu 03 risau dengan kekalahan dan hasil quick count dari televisi. Ahmad Ali menghimbau kepada kubu 03 agar memperkuat bukti dibanding teriak-teriak untuk hak angket. Ia meminta agar kubu 03 membawa bukti-bukti itu kepada bawah selu dan mahkamah konstitusi atau MK. Di satu sisi, Sekian Nasdem Hermawitasli mengatakan partai pendukung Anies Jaimin akan menunggu aksi PDIP terkait dikulirnya hak angket. Kata Yusuf Kala soal hak angket, kalau tidak ada apa-apa tak usah khawatir. Isu hak angket yang akan diajukan oleh Partai Koalisi Pendukung Capres, Jawa Presno urut 1, dan nomor urut 3 terus bergulir. Pengajuan hak angket tersebut bertujuan untuk menyikapi-menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi. Menanggapi isu tersebut Tua Presri ke-10 dan 12 Yusuf Kala, JK, mengungkapkan hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Menurut JK, dengan adanya hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu baru-baru ini. Ada pun dari sisi pigak penggugat dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul. Hal tersebut disampaikan JK Usai menghadiri ujian promosi Dr. Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu, karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan, ujar JK. Lebih lanjut JK berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR. Namun demikian JK juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 terutama Pilpres. Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya, JK melanjutkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, menilai hak angket baik untuk kedua belah pihak, yaitu penggugat dan juga tergugat. Yusuf Kala berpandangan hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Sementara itu dari pihak penggugat, hak angket dapat digunakan untuk menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul. JK dalam keterangannya pada Sabtu 24 Februari 2024 berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah, tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang rencananya bakal diajukan ke DPR. Meski demikian, JK juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir, itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024, terutama pada pemilihan Presiden. Diketahui sebelumnya, calon Presiden nomor urutiga, Ganjar Pranowo, setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Ganjar juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pemilu. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Ganjar menyebut usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusungnya. Dalam hal ini, PDIP dan P3 telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari lalu. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, dan video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, dia mendorong PDIP dan P3 untuk mengajukan hak angket ke DPR.